Yang paling bangsat lagi, atau paling lebih lagi, stadion ini mau ada pertandingan bola di tanggal 4 Maret. Yaitu Persija lawan Persib. Dibatalkan pertandingan itu hanya gara-gara mau ada konser Blackpink. Jadi karena mungkin, oh ini Persib dan Persija tidak ada DP uang. Atau DP uang sedikit. Ini konser DP uang banyak. Makanya ditunda lah. Bayangkan Mili Guslow, ada membayar tiket untuk berada di Platinum kalau nggak salah. Itu harusnya duduk. Mili Guslow jongkok karena tidak ada kursi. Karena Gorontalo tidak tahu Blackpink. Gorontalo cuma tahu Fajar Set Boy. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Tentunya. Nah, sebelum kita ke konten, saya mengucapkan terima kasih dulu buat Kirana Smartphone Kopi Limantan yang sudah masuk dalam cuap-cuap. Dan saya juga mau mengingatkan untuk para masyarakat, kepada masyarakat Gorontalo yang mau gadaikan barangnya. Mungkin lagi bingung kita mau bagada di mana, bagada di sini, kaget ditolak, kaget di sini juga ditolak dan sebagainya. Langsung, Yo, hubungi nomor yang sudah ada di deskripsi saya. Itu adalah nomor handphone dari Kedai Mip. Adalah salah satu tempat pegadaian yang tercepat prosesnya, yang terpercaya juga di Gorontalo. Saya pun percaya. Saya pernah bagada nggak ya? Oh, ada teman-teman. Beberapa teman saya pernah menggadaikan barang di Kedai Mip. Prosesnya cepat ya. Dan luar biasa mudah juga. Pokoknya bagus lah, ya. Kalau Anda mau mendapatkan uang tunai ketika Anda lagi butuh, tapi Anda tidak punya uang tunai, Anda cuma punya barang-barang. Mau handphone, mau laptop, mau TV, mau BPKB motor, tapi TV-nya TV... Ya... Tabung. Jangan tabung lah. Bagada TV tabung ini kan bagaimana, iya kan? BPKB motor, BPKB mobil, silakan langsung aja ke Kedai Mip. Ya, gadaikan proses cepat bisa langsung cair saat itu juga. Oke, Kedai Mip. Jangan lupa, Pak Gade. Nah, ini juga lagi heboh. Banyak. Ini heboh di kalangan artis. Heboh di kalangan bukan artis. Kalangan selebgram banyak ya. Kehebohan apa yang ada di kalangan artis? Jadi itu satu hari, beranda-beranda Instagram, para selebgram, sosial media itu full dengan foto-foto mereka lagi memegang satu bentuk, apa ya? Merchandise berwarna hitam dan pink. Gitu. Bukan glow stick namanya. Bukan glow stick. Apa itu kenapa? Kayak apa gitu, tapi bukan glow stick. Ya, glow stick apa style. Ya, pokoknya. Itu pokoknya merchandise dari satu event, konser dari Blackpink. Oh. Blackpink lagunya bagaimana? Blackpink itu? Blackpink in the last. Ya? Nah, gitu. Jadi, konser Blackpink itu menjadi trending, ya, gara-gara banyak sekali yang datang di sana, para artis, para selebgram. Tapi, trending juga gara-gara beritanya, banyak yang kecewa dengan konser Blackpink itu. Kecewa yang pertama, ini yang pertama, ya, sebelum Blackpink datang. Itu rencananya, tanggal 4 Maret, ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK itu akan digunakan untuk pertandingan sepak bola. Yang di mana? Yang di mana? GBK ini kan stadion. Stadion yang di dalamnya ada lapangan sepak bola, ya kan? Lapangan sepak bola itu digunakan untuk apa, anak-anak? Untuk main ludo. Aku kan main ludo di lapangan bola dia mau. Pepai sekali, dang. Jadi, Stadion Utama Gelora Bung Karno itu adalah stadion bola. Stadion pertandingan sepak bola, ya kan? Otomatis, stadion itu harusnya digunakan untuk pertandingan sepak bola. Anehnya negara Wakanda ini, Stadion sepak bola dijadikan lahan untuk konser. Yang paling bangsat lagi, atau paling lebih lagi, stadion ini mau ada pertandingan bola di tanggal 4 Maret, yaitu Persija lawan Persib. Persibandu. Dibatalkan pertandingan itu hanya gara-gara mau ada konser Blackpink. Nah, ini kira-kira bagaimana? Iya, maksudnya ditundanya pertandingan sepak bola hanya gara-gara konser. Pertanyaannya gini, negara Wakanda atau pemerintah lah, pemerintah Jakarta ini gimana sih? mengutamakan stadion untuk fasilitas olahraga atau gara-gara itu stadion disewa dengan angka yang lumayan 5 miliar kita sebut. Tidak. 5 miliar. Lumayan besar, menguntungkan untuk konser Blackpink. Gitu. Itu yang masalah pertama. Masa? Masalah kedua? Tunggu, masalah pertama dulu. Iya kan? Orang bandingkan ini. Menurut netizen seperti apa ya? Jadi, pertandingan Persija dengan Persib ditunda hanya gara-gara mau ada persiapan untuk konser Blackpink. Mungkin mereka berpikir, ah pertandingan boleh dipindahkan lah ke tempat lain. Mungkin begitu ya? Mungkin. Atau kan... Mungkin panitia dari sepak bola adalah panitia acara Blackpink. Kalau saya rasa tidak. Karena panitia acara Blackpink pasti I.O. Pasti orang production. Bukan orang stadion. Orang stadion ini cuma menerima uang. Mana tahu? Iya juga sih. Mana tahan? Mana tahan melihat uang sebanyak. Itu mungkin dan sebagainya. Masuk dari Jogokalitia kan bisa jadi? Tidak. Bisa jadi. Orang biasa urus bola, baru urus Blackpink ini kan? Bisa. Eh, Blackpink ini pecahan dalam banyak. Ah. Ini. Bisa jadi? Bisa jadi ya? Ya, mana tahu? Kalau saya sih tidak. Saya cuman, ya mungkin Mereka cuman menerima uang untuk sewa gedung aja atau sewa stadion itu. Stadion. Stadion ya. Jadi karena mungkin Oh, ini persib dan persibnya tidak ada di peguang. Atau di peguang sedikit. Ini konser di peguang banyak. Makanya ditundalah. Ini gimana sih? Pemanfaatan apa dia penamanya? Pemanfaatan aset yang dibangun oleh pemerintah untuk olahraga. Tapi ini aset hanya digunakan untuk lebih mengutamakan konser ketimbang olahraga yang dimaksud. Gitu. Berarti boleh dong ya. Kalau misalnya di Gor Gor mana ini? Gor Patorang Sini Nani Warta Bone ya. Atau di Gorontalo. Kalau ada pas pertandingan saya sewa saja ini Gor untuk saya mau bikin akan konser. Atau minimal mau pinjam dulu lah. Dia punya meja tenis meja untuk saya mau tidur akan. Yang penting saya sewa. Yang penting saya bayar. Apakah semuanya hanya gara-gara uang? Tapi Tapi semuanya butuh uang. Tidak. Kalau mau bagi di Gor di sini tidak ada pertandingan. Tidak ada pertandingan di sini? Tidak ada. Coba Bapak dengar ada pertandingan di Gor. Ada. Sekarang kembali jalan basket. Basket? Nah main di lapangan bola. Bukan lapangan bola. Ih kalau terang saya juga saya juga sempat bikin beberapa konser di lapangan bola. Iya maksudnya. Kemarin jamrut kita bikin. Jamrut tidak bikin di situ Blackpink. Karena Gorontalo tidak tahu Blackpink. Gorontalo cuma tahu Fajar Set Boy. Ini kan aneh juga. GBK tapi digunakan untuk konser. Nah masalah kedua dari konser Blackpink ini banyak sekali ternyata selebgram dan artis-artis itu kecewa dengan panitia dari konser Blackpink. Karena bayangkan Mili Guslow ada membayar membayar tiket untuk berada di platinum kalau gak salah. Itu harusnya duduk. Mili Guslow jongkok karena tidak ada kursi. Luar biasa. Jadi pelayanan mereka itu kurang baik untuk ada kursi. Ada kursi tapi orang sama mengaku itu DP kursi. Kurang DP kursi. Aduh macam lain ini. Macam kursi yang dimana di... Sudah saja. Kurang DP kursi. Gitulah ya. Cobalah ngundi telepon Oan atau Memi Bodong. Banyak kursi pada orang. Teoan dan Memi Bodong itu banyak kursi. Ikan ada orang dua. Biasa kita punya makan kursi kalau kita event. Ini mau harap kursi yang Stadion Besar GBK. Seperti Meli Guslow TMMP Jangan Meli Guslow Panitia Blackpink Meli Guslow banyak kursi pada perumah. Gua nge-helo. Ini macam-macam aja. Jadi konser Blackpink yang tadinya diharapkan sesuai harapan mungkin dari pandangan sekilas rame banyak orang dan sebagainya. Tapi kok bisa banyak yang teledor begitu masalah muncul dari yang punya hak dari stadion pertandingan dibatalkan gara-gara Blackpink dan sampai di situ ini kan yang bikin antara Persija dan Persib kamu ambil apa? Blackpink Anjing ternyata menang ya? Persija lawan Persib kamu ngandalin siapa? Blackpink Blackpink yang menang ya? Biasa luar biasa luar biasa kalau Blackpink tidak bikin di Minggo Gor 23 Januari ah kalau dia 23 Januari yang mbak urus di situ gampang kita tarip orang berapa kali kita udah pake kan berapa kali konser kan kita pake asli untuk panitia Blackpink Memi Borong bisa menjelaskan jangankan kursi yang minta satu set ada yang meja satu kali dia kasih Memi Borong ini sob ya gitu jadi kira-kira kalau dari netizen seperti apa karena banyak banyak beredar di sosial media tentang kabar ini salah satunya mengenai ditundanya pertandingan bola terus mengenai kekecewaan para pembeli tiket khususnya untuk tiket platinum dan mungkin tiket-tiket yang VIP lah gitu lumayan koka juga ya ini konser ya mungkin seperti itu jadi buat teman-teman silahkan komentar di bawah ada yang 3 juta setengah paling atas paling tinggi tidak tau selupa juga ada sempat masuk pas saya itu tapi renol itu panggil tiket Blackpink orangnya tidak PG terenol siapa bilang dia gak seperti PAD jadi dia yang beli tiket buat adiknya adiknya yang pergi dia mau beli tiket untuk dia cuman baku tabrak dengan Telkomsel iya sih jadi PAD yang PG oh biasa reno baru saya tau ternyata dia fans Blackpink kalau torang kan Pink Panther wow dudung dudung gitu ya menurut indian seperti apa silahkan tinggalkan komentar terima kasih sudah nonton Martinip Nutrik dokter konten ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih.